kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video sebelumnya kita sudah bahas ya hal yang mengakibatkan si Redmi Note 11 ini bisa terjadi kendala error sampai ke bolak-balik recovery yaitu karena ruang kedua nah disitu juga saya sudah buat ya ada bocoran sedikit terkait update terbaru untuk MIUI 13.0.2 dan sekaligus ini adalah update untuk memperbaiki bug ataupun masalah yang terjadi di MIUI 13.0.7 dia di rollback dan kembali ke 13.0.2 ternyata teman-temannya di sini ya di sini saya sudah mendapatkan dan saya sudah download tinggal kita mulai ulang dan langsung menerapkan si update ini teman-temannya ke Redmi Note 11 saya ini nah di sini saya coba mau cek aja dan di sini sekaligus memberikan informasi buat teman-teman teman-teman ya di sini untuk di resminya ataupun di website ya di sini teman-teman ya di Xiaomi Frameware Updater di sini sudah tersedia ya Redmi Note 11 NFC Indonesia itu untuk recovery dan juga untuk passwordnya sudah ada nih recovery dan juga passwordnya sudah tersedia versi 13.0.2 SGK IDXM oke berarti sama dengan yang ini ya nah selanjutnya di sini kita coba cek di MIUI downloader apakah sudah ada atau tidak teman-teman ya oke langsung aja kita coba ya di sini kita sudah berada di MIUI downloader dan sudah langsung di Redmi Note 11 NFC ya stable ROM ya teman-teman di sini bisa lihat ini ada Rusia ada EEA ada global dan juga ada Indonesia tetapi di Indonesia dia masih di 13.0.1 ya di sini enggak ada teman-teman belum ada update nya untuk versi 13.0.2 di MIUI downloader oke jadi sedikit enggak up to date nih teman-teman ya di MIUI downloader tetapi saya kaget di MIUI MIUI downloader kenapa terdeteksi nya di MI pilot oke apakah untuk versi yang ini ya Nah untuk versi 13.0.2 ini di Redmi Note 11 adalah versi MI pilot Oke saya juga enggak kurang tahu teman-teman di sini ya kalau dilihat dari websitenya di sini di Xiaomi MIUI updater itu ada stabil bukan MI pilot tapi di sini di MIUI MIUI downloader itu terdeteksi nya Mi pilot ya teman-teman bisa lihat di sini ya ini kita klik aja tuh MI pilot room ya ini di versi 13.0.2sgsgkidxm Oke ini kita bisa download untuk frameworknya bagi teman-teman di sini yang belum dapat update secara otomatis seperti saya ini sebaiknya tunggu aja ya jangan download dulu dari Mi pilot ini ya takutnya ini berbeda teman-teman ini berbeda dengan resminya meskipun ukurannya sama ya ini sekitar 2,9 GB sebaiknya tunggu aja update secara otomatis update secara langsung ya dari pengaturan kemudian versi MIUI cek update kalau ada silahkan update tapi kalau takut juga masih takut gitu kan jangan dulu update tunggu ya nanti saya review dulu untuk MIUI 13.0.2 ini apakah sudah aman atau tidak sekaligus nanti kita akan coba tes yang menjadi masalah di MIUI 13.0.7 terkait ruang yang keduanya nanti di MIUI 13.0.2 ini teman-teman apakah udah bagus udah bisa nggak ngebug seperti yang di video sebelumnya saya coba buktikan ternyata malah masuk ke mode recovery itu ngeri banget teman-teman ya untungnya nggak harus wipe data dan lain sebagainya kita cukup reboot dan masuk lagi ke ke halaman awal ataupun ke apa ya ruangan awal kita langsung delete si ruang kedua tersebut dan aman teman-teman seperti itu nggak ada masalah lagi ya oke seperti itu teman-teman ya disini saya hanya memberikan informasi saja kalau misalkan teman-teman disini ragu untuk update sebaiknya nanti tunggu dulu aja untuk user Redmi Note 11 ya saya akan coba update duluan dulu disini teman-teman untuk MIUI 13.0.2 ini apakah bagus lebih bagus atau malah sama aja dengan versi sebelumnya seperti itu ya jadi kita akan coba tes-tes dulu disitu teman-teman ya oke jadi disini saya akan langsung aja muat ulang atau kita akan langsung aja update untuk versi MIUI 13.0.2 ini ya Redmi Note 11 ini oke langsung aja kita muat ulang kita langsung update aja disini teman-teman ya oke seperti itu aja mungkin di video kali ini ya ini sekedar informasi aja nantikan nanti untuk review lengkapnya ya saya nanti akan coba perlihatkan sekaligus juga nanti kita coba tes performa gaming dan kamera tentunya untuk Redmi Note 11 ini teman-teman oke itu aja mungkin di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati